Gabon 1. Terletak di pantai barat Afrika, Gabon berbatasan dengan Guinyaka Tulistiwa, Cameroon, dan Republik Demokratik Kongo. 2. Gabon adalah salah satu negara berpenduduk paling sedikit di Afrika dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa. 3. Bahasa Perancis yang dibawa ke Gabon oleh otoritas kolonial pada abad ke-19 adalah bahasa resmi negara tersebut. 4. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Gabon mendeklarasikan kemerdekaannya dari Perancis dan mengakhiri lebih dari 80 tahun penjajahan Perancis. 5. Dengan hutan hujan tropis yang menutupi lebih dari 80% wilayahnya, Gabon adalah salah satu negara dengan hutan terbanyak di Afrika. 6. Berbagai macam fauna dapat ditemukan di Gabon, termasuk lebih dari 13 spesies primatel, termasuk mandril, simpans, dan gorila. Negara ini juga memiliki populasi gajah hutan terbesar di dunia. 7. Dengan 13 taman nasional yang mencakup 11,25% lahannya, Gabon menyediakan pilihan ekowisata bagi wisatawan. Taman Nasional Luangu, yang dijuluki Eden Terakhir Afrika dan Negeri Kudanil Selancar, adalah salah satu taman yang paling terkenal. 8. Karena kekayaan sumber daya alam dan cadangan minyaknya, Gabon termasuk negara terkaya di Afrika, dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya, PDB per kapitanya cukup tinggi. 9. Suku Bantel, Pikmi, Faung dan kelompok etnis lainnya, mempunyai pengaruh terhadap kekayaan budaya Gabon. Di masa lalu, buiti yang menggunakan tanaman iboga halusinogen, adalah salah satu ritual spiritual yang paling terkenal. 10. Sastra, tari, film, musid, baik tradisional maupun kontemporer dan seni visual semuanya berlimpah di Gabon. 10. Angel Rawire, seorang novelis, Imunga Ifangwa dan penyanyi penulis lagu Pir A Kendengu adalah beberapa artis Gabon yang paling terkenal. Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun yang disuara. Terima kasih semoga bermanfaat.